Baik, terima kasih. Alga, adik-adik, bukan diklaim oleh Jokowi Dodo. Kasus Pluit yang menjadi sorotan beberapa waktu belakangan belum usai. Terbaru, pemilik Ruko yang usahanya dibongkar pasca viral aksi Ketua RT setempat Riang Prasetya bakal mengadukan masalah ini ke Presiden Joko Widodo. Ketua Forum Warga Pluit, Edi Kusuma Panjaitan yang mewakili para pemilik Ruko menyebut ulah riang tak hanya membuat kegaduhan di Pluit. Tetapi juga dianggap mencederai semangat Jokowi yang ingin memulihkan geliat perekonomian termasuk dari sektor UMKM pasca pandemi COVID-19. Orang berdagang baru bangkit setelah pandemi tapi diserang, dibilang gak punya izin dan serobot bahu jalan. Saya gak habis pikir, akal sehat saya gak habis pikir kenapa begitu, ujar Edi kepada Tribunjakarta.com selasa tanggal 13 Juni tahun 2023 malam. Terkait kasus di Pluit ini, Edi berharap Pemkot Jakarta Utara segera membentuk tim independen untuk mengungkap tuntas permasalahan yang terjadi. Tujuannya untuk memeriksa dari aspek historis, regulasi, ekonomi dan sosial terkait polemik kasus Ruko di Jalan Niaga RT 011 RW 03, Pluit, Jakarta Utara. Apalagi riang sempat melakukan sara saat perdebatan mengenai polemik Ruko. Tidak benar, masih tetap ukur 12 meter. Jadi pernyataan ketua RT itu bohong. Oke. Ya, bohong. Nah, lahani nah GSB. GSB punya siapa? Sampai tahun 2019, sampai 2020, memang milik JAPRO. Ingat, kenapa? Karena GSB berada di depan.